Terima kasih. Dikembang biarkan dengan cara okulasi. Pada umur 20 hari, semua belimbing yang masih muda harus dibungkus plastik supaya tidak terkena lawat buah yang bisa merusak buah belimbing. Belimbing ini biasa dikirim ke area Jawa Timur dan Jawa Barat. Harganya berkisar 10 sampai 15 ribu rupiah per kilogram. Kalau belimbing mulu dijadikan masakan sudah biasa. Kali ini Bibi punya ide memasak belimbing muda hasil panen kami tadi. Persihkan tepi belimbing dan potong tipis-tipis. Belimbing muda dipilih karena tidak mengeluarkan banyak air dan tidak hancur ketika dimasak. Taburkan garam, aduk sampai rata. Siapkan bumbu yang banyak ya. Karena kita kan memasak tiga bahan tambahan berbeda dengan tiga tungku. Kupas bawang merah, bawang putih, tambahkan kemiri, cabai, garam. Ulek semua bumbunya sampai halus. Masukkan ikan teri. Sangrai sampai kering lalu angkat. Sangrai bumbu, cabai, dan masukkan belimbing terlebih dahulu supaya lebih empuk. Kami sengaja memakai tiga tungku karena memasak tiga masakan yang berbeda. Kak Resi memasak oseng teri belimbing. Bibi binti memasak oseng jamur belimbing. Dan bibi ning memasak oseng pindang belimbing. Semua bahannya dari belimbing. Ini dia, tumis belimbing buatan kami. Menarik kan?